Yang kami hormati para dewan juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan para hadirin yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsani illa yaumitin amma ba'l Hadirin yang berbahagia Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua Walaupun kita seringkali lalai dan lupa untuk berterima kasih dan bersyukur Tetapi Allah tetap memberikan ribuan nikmatnya kepada kita semua Nikmat sehat, nikmat kesempatan Dan yang paling penting adalah nikmat islam dan iman yang masih meleka di dada kita sampai saat ini Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan dan sanjungkan kepada uswah hasanah kita pemimpin umat terbesar terabung yaitu Nabi Muhammad SAW Yang bahkan kehebatannya diakui oleh seorang Yahudi Amerika Beliau adalah seorang penulis dengan bukunya yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah Beliau menempatkan di urutan pertama dan teratas kepada Rasulullah SAW Dengan berserawat kepada beliau mudah-mudahan kita mendapatkan syafatnya dia Amin Allahumma amin Hadirin yang berbahagia Disini saya ingin menyampaikan sedikit pidato dengan tema Menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan pemilu 2024 Hadirin yang berbahagia Kita semua tahu bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki semboyan Bineka, Tunggal, Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Di tahun ini awal 2024 negara kita melaksanakan pemilihan umum baik legislatif ataupun indikatif Seluruh rakyat memiliki hak bersuara Memilih baik capres dan cawapres Ataupun wakil-wakil rakyat dari tingkat daerah sampai pusat Tanpa memandang, memilah dan memilih status Siapapun dan apapun statusnya Semua mempunyai hak suara untuk memilih Dengan dilaksanakannya pemilu ini Semoga kita dapat lebih meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa Daya juang kita terhadap bangsa dan negara harus lebih diperkokoh Kita harus dapat meningkatkan jiwa dan segenap raga kita untuk membangun kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa Meskipun kita berbeda pilihan Tetapi tujuan kita tetap sama Yaitu menjadikan NKRI penuh dengan keadilan, kesejahteraan, kedamaian dan juga kebahagiaan Hadirin yang dirahmati oleh Allah Siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin negeri ini Harapan kita sama Kita semua berharap Pemimpin yang akan memimpin negeri ini adalah para pemimpin yang berkompoten Yang bertanggung jawab Yang adil dan berkasih sayang kepada seluruh rakyatnya Karena yang rakyat butuhkan adalah kerja nyata Bukan hanya janji-janji manis di waktu kampanye Tetapi lupa ketika sudah menjadi pemuasa Dan ingatlah kita Bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh yang maha kuasa Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi Kullu kumro'in wa kullu kummas'ulun anro'iyatihi Yang artinya Setiap kalian adalah pemimpin Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Dengan pemimpin ini kita dapat mengenang perjuangan para pahlawan Maka terlintas jelas di benar kita bahwa semangat persatuan mereka saat itu bagaikan api yang tak kunjung padam Begitu hebatnya menyatu pada jiwa para pemuda yang tercecar dalam berbagai wadah Semangat perjuangan mereka dalam mempersatukan bangsa ini harus tetap dipertahankan dan dipelihara Dengan mewujudkan jiwa pembangunan yang tangguh Dan semangat persatuan ini jangan sampai terpecah hanya karena masalah dalam pemilu Hadirin yang berbahagia Dengan pemilu ini kita harus menjaga warisan para pahlawan Yang hendaknya kita isi dengan jiwa dan semangat 45 Yaitu jiwa dan semangat kebersamaan Jiwa yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan Semua ini selaras dengan ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi Yang artinya dan berpegang tegullah kamu dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah Tali Allah adalah tali yang menyatukan kita Tali persaudaraan, tali kebersamaan Jangan sampai semua terputus hanya karena masalah dalam pemilu Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kemakmuran berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa Belum kita capai dengan sempurna Untuk itu masih banyak yang harus kita benahi Dengan pemilu tahun 2024 ini Semoga menjadikan NKRI dapat mencapai kemakmuran berdasarkan keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa tersebut Sesuai apa yang kita semua harapkan Dengan berdoa Allah SWT Insya Allah Semua itu akan tercapai Dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia Amin Mungkin hanya ini video yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh